Kelas 11 kurikulum mereka halaman 26 Ini ada namanya sequence word Urutan kata-kata, kata-kata urutan ya Nah di dalam sebuah legenda Kamu telah, yang telah kamu dengarkan Jadi kalian harus mendengarkan apa, listeningnya ya Kamu juga mendengar beberapa kata Yang digunakan untuk menunjukkan tanda waktu Seperti once upon a time Ya, one day Suatu ini, once upon a time ini Suatu ketika, suatu waktu ya Atau bisa diterjemahkan dahulu kala Bisa seperti itu One day, suatu hari Tanpa menunggu lebih lama Setelah, nah itu dia Ya, kata-kata tersebut disebut dengan sequence word Kata-kata urutan Nah, sequence word ini digunakan untuk membantu pembaca Agar mudah menghubungkan kejadian-kejadian Dalam sebuah cerita Ada banyak Sequence word yang lainnya Nah, bisakah kamu mencarikannya atau menemukannya Nah, temukan dengan teman kamu Maksudnya temukan sequence word yang lain ya Dan bagikan sequence word tersebut Dengan seluruh kelas Artinya berbagi ya Dengan berbagi Apa yang kamu temukan Dan apa yang teman kamu temukan Nanti Bisa saling melengkapi Nah, itulah untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton